Intro Sebelum kita memulai menggambar sebuah poin maka terlebih dahulu kita melakukan format yaitu format poin style kemudian kita bisa mencoba untuk berlatih membuat poin atau titik di beberapa posisi Kemudian kita juga bisa belajar untuk mengedit huruf jenis hurufnya kemudian ukuran hurufnya kita coba disini ada titik A, titik B, dan titik C jenis ukuran hurufnya kita coba edit kemudian kita juga bisa disini mengedit bagaimana format dari huruf kemudian bisa juga kita mencoba mengedit hurufnya menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil Intro kita bisa mencoba untuk menulis satu objek nama kemudian kita edit ukuran hurufnya kemudian kita edit jenis hurufnya caranya adalah dengan kita mengblok memblok huruf tersebut kemudian kita bisa pilih jenis dan ukuran huruf pada aplikasi AutoCAD kita bisa menggunakan klik kiri atau klik kanan ketika mengedit kita juga bisa mengedit warna kita pilih warna yang sesuai kemudian kita bisa coba dengan perintah selanjutnya yaitu line untuk line ini adalah bisa digunakan ketika kita ingin membuat sebuah garis garis ini bisa terputus-putus atau terpisah untuk garis yang saling terhubung yang akan membentuk sebuah bentuk bidang sebaiknya dipergunakan poliline selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk menggambar trilaterasi kita bisa menggunakan atau mengkombinasikan antara line poliline dan kita gunakan circle yang pertama kita buat dulu basisnya berapa jaraknya kemudian kita gunakan circle untuk garis atau line berikutnya titik pertemuan antara dua circle itu menjadi titik yang menjadi acuan pembuatan garis berikutnya sehingga dapat terbentuk segitiga jari-jari yang ada di situ jari-jari yang ada di lingkaran itu adalah jarak yang sudah kita tentukan atau sudah kita peroleh dari ukuran di lapangan selanjutnya kita bisa mencoba menggambar berdasarkan data sudut dan jarak yaitu gambar polar azimuth kita tentukan dimana titik yang menjadi acuannya koordinat awalnya kemudian kita bisa lanjutkan dengan membentuk garis-garis yang diperoleh berdasarkan sudut yang diperoleh atau azimuth yang diperoleh dan jarak yang diperoleh di lapangan selamat menikmati 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 bentuk bidangnya berdasarkan data atau hasil dari penggambaran dengan menggunakan data azimuth dan jarak untuk menghitung luas pada aplikasi AutoCAD kita cukup mengetikan area pada perintah di pojok kiri bawah kemudian kita klik bidangnya dan poli lainnya atau bidang tersebut kita klik satu per satu sesuai dengan sisi-sisinya sampai menutup pada titik yang menjadi titik awalnya kemudian kita enter dan setelah itu akan keluar luasnya disini dicontohkan ada area dan perimeter untuk area adalah luas perimeter perimeter adalah keliling selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati